saya bingung mas, saya langsung kaget saya kaget karena saya gak tau filmnya mas yang kaget bapak saya di belakang sambil noyon terima, terima, terima dari warta kota, dari warta kota mas yang benar mas kintoko saya lihat karena lahir sini namanya kintokyo kintokyo? emang karena lahirnya di tokyo tapi karena pindah ke seleman lahirnya jadi kintoko lucu 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 berarti ini aku oke mas Riza oke siap 5321 halo sobat warta kota sekarang saya lagi berada di solo sama mas eric estrada putra daerah putra daerah lokal ini karifat lokal mas eric ini lagi ikut mempromosikan film losmen yang akan tayang mulai 18 november serentak di bioskop harus nonton oke gitu aja mas eric terima kasih lucu lho akhirnya saya di wawancari sama warta kota luar biasa mas eric nonton film nonton film losmen itu khas dengan keluarga khas dengan keluarga nanti sangat keluarga banget dan sangat juga tapi karena ada mas eric barangkali bisa cerita awal ketika ditawarin kenapa menerima iya gak jadi peran utama gak apa gak apa-apa laris nih mas eric boleh cerita sedikit itu mas eric karena menurut saya peran pendukung utama itu adalah peran yang krusial menurut saya daripada peran iya saya tidak menyesampingkan peran utama ya karena kalau peran pendukung utama atau peran utamanya itu selek atau apa ini gak akan jadi sebuah karya dan saya selalu merubah kadang kan ada nih ibaratnya ditawarin satu film eric lawan main kamu siapa saya gak suka kata lawan main tapi partner main karena lawan main itu jatuhnya itu kita kayak beradu acting gitu itu mengganggu buat mas eric mengganggu sekali nah disini saya luar biasa ketika ditawarin sama pak robert roni karena beliau melihat saya di sobat ambiar betul disitu kamu mau saya tawarin satu tokoh yang ada di film legendaris yaitu losmen bugroto saya bingung mas saya langsung kaget saya kaget karena saya gak tau filmnya mas yang kaget bapak saya di belakang sambil noyot terima 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 siapa saya menerima pak bener ya langsung langsung habis telepon ditutup dari situ bapak saya tau gak itu adalah film pertama itu adalah film buat warga indonesia yang ditunggu-tunggu setiap minggu sekali apalagi buat warga jawa tengah ya losmen bugroto Jogja terutama itu bener-bener ditunggu ini legendaris itu saat itu pak robert langsung menyebut atmo langsung menyebut kamu jadi atmo ya kayak gitu karena jatuh cinta dari sobat ambiar sobat ambiar kemudian ditawarin mas eric butuh treatment apa ketika menerima untuk mendalami tawaran atmo saya ikut pelatihan menjadi seorang pelayan di hotel selama 30 serius serius di Yachts Colony punya Pak Ares Pati di Jogja demi atmo saya bawa koper saya bersih-bersih saya itu diminta saudara producer gak ada atau inisiatif sendiri inisiatif sendiri lalu apa yang terjadi yang terjadi jadi saya bisa memporsikan komedi saya yang gak terlalu lebay yang gak terlalu over gitu karena selama ini kan film-film saya tuh komedinya tuh harus bloks 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 karena disini ternyata film keluarga ini yang ditonjolkan itu dramanya mas nah disini saya harus gimana caranya membuat suatu komedi yang tidak merusak dari drama itu tersebut tapi munculnya mas eric memang jadi apa namanya ini pasti ada yang dikocak nih dari sini insyaallah di medsia kesitu dan ternyata bener jadi kalau kalian nonton film lost kan di broto di bioskop mulai 18 november itu akan ya inilah mas eric mungkin kalau pelan serius gak cocok kalian bukannya gak cocok belum ada tawaran belum ada tawaran tuh kan psikopat kan psikopat kan itu mas jadi kemudian setelah belajar apa nyebutnya apa ya mas eric belajar yang tadi di hotel itu itu kemudian observasi ya seorang aktornya hanya untuk menjadi atmo rela harus rela karena 3 bulan sepertinya goalsnya seorang atmo di film lost man bu broto itu adalah membuat nyaman keluarga bu broto menyembuh membuat tidak susah keluarganya bu broto jadi atmo siap sebelum disuruh apa atmo harus bilang siap bisa gak bisa mau bisa ini bisa padahal walaupun atmo gak bisa tetep harus bilang bisa itu kalau syuting kemarin sempet apa namanya improve atau memang script improve sih mas ada improve nya juga terus juga ada script nya juga dan intinya saya harus memposisikan komedi saya jangan sampai menggantung scene drama yang ada di film lost man bu broto takutnya saya malah ngerusak tapi pas mas eric ketika tegang tiba-tiba mas eric ada kendala barangkali selama syuting ketemu sama om om mau kendalanya pada saat syuting itu adalah satu karena kita pada waktu itu syuting pandemi pertama satu-satunya bisa dibilang cuma 2 sampai 1-2 ph doang yang berani syuting di awal-awal pandemi salah satunya paragon paragon saat itu ada kekhawatiran barangkali? pasti kekhawatiran pasti tapi semuanya itu terelakkan dengan prokes yang luar biasa yang dilakukan oleh ph nya aman ya? aman jadi gak ada gak ada pemain yang kena gak ada kru yang kena jadi bener-bener luar biasa sih selama syuting beradegan dengan partner main iya bukan lawan main iya partner main itu juga kemistrinya langsung dapet gitu kimiawi nya langsung dapet gitu langsung dapet ini pertama kali film saya yang reading nya itu lewat zoom mas bayangin mas gak ketemu langsung tapi ketika ketemu kita udah kayak keluarga sampai sekarang kita ada grup kalaupun si ibu buroto sakit itu kita bener-bener khawatir harus jemuk harus gimana caranya kayak gitu kemistrinya jadi sampai segitu gak kalau lewat zoom gitu apakah susah misalnya untuk gesture itu sangat susah gak bisa lewat zoom gitu mas iya sangat susah tapi alhamdulillah namanya magic nya di film itu ada saya yakin nah ini dia pas waktu take magic nya keluar jadi ketika syuting langsung ngeblame langsung emistrinya langsung masuk lokasi syuting udah atmo ya udah atmo bukan eric estrada dan alhamdulillah muka saya itu 90% ke pembantu mas jadi itu membantu banget jadi gak mungkin atmo itu jadi peran tarjo gak mungkin itu ini jaringan yang ngomong loh iya tapi serius tapi serius dan sampai ketawa jadi sampai menetawakan saya gitu loh oke mas eric sebenarnya ngobrolnya seru nih seru waktunya terbatas jadinya kapan-kapan kita ketemu lagi mas eric bener ya mas bener ya mas nanti ketemu di peran yang lain yang lebih menantang karena jobnya mas eric banyak mas alai alas dan maqam amin jadi jangan lupa nonton film lost man bu broto dan saatnya sekarang seorang anak kalian udah umur remaja saatnya kalian nonton bioskop ngajak orang tua ya karena ini film legendaris buat orang tua kalian kecuali kalau kalian bu nonton to face to face itu ibumu gak mungkin mau tapi kalau bu ayo ke bioskop nonton film lost man bu broto iris kepala dia pasti mau nonton iya mas oke terima kasih maturun mas erik sehat, sehat, sehat sukses terus, karirnya lancar meskipun peran pembantu peran pembantu utama saya doakan mas erik dapat peran utama nanti dari film yang lain amin maturun, terima kasih maturun mas erik